Halo semuanya, kali ini akan saya bawakan keajaiban pandemi corona yang ada di Bali. Kenapa ini saya bawakan? Karena banyak orang-orang yang berusaha menyeret pandemi ini ke wilayah tentara Allah atau azab dan sebagainya. Bagi saya ini tidak. Corona tidak ada hubungannya dengan itu semua karena corona itu menimpa semuanya, semua umat manusia. Stay tuned, kita bahas corona dan keajaiban di Bali menghadapi corona. Seperti kita tahu, Bali mayoriti atau majority penduduknya adalah non-Muslim. Sejak Desember 2019, COVID-19 telah menginfeksi 3.747.000 lebih jiwa yang menyebabkan kematian sekitar 256.000 sampai berita ini diturunkan paling tidak yaitu pada tanggal 18 Mei 2020. Saat ini Amerika Serikat tercatat sebagai negara dengan jumlah pasien positif COVID terbanyak di dunia sebesar 1,2 juta jiwa atau 1,2 juta kasus. Sepertiga dari kasus corona di dunia. Untuk angka mortalitas kematian terbesar terjadi di Amerika Serikat dan Italia sudah merenggut nyawa sekitar 70.000 dan 29.000. Again, diulangi, 72.000 di Amerika dan 29.000 di Italia. Sedangkan Vietnam dan Ruanda tercatat sebagai negara dengan presentase mortalitas yang paling rendah. Nah, Ruanda dan Vietnam itu bukan negara muslim tetapi angka kematiannya paling rendah. Jadi sekali lagi, ini tidak ada hubungannya dengan agama. Ini adalah virus tentang manusia. Tidak ada lagi hubungannya dengan agama, bro. Jadi orang-orang yang berusaha menyeret-nyeret ini tentang isu tentara Allah, tentang kutukan dan sebagainya, bagi saya it's nonsense. Kalian itu memancing di air keruh. Oke, Indonesia merupakan salah satu negara dengan presentase mortalitas tertinggi di dunia, yaitu 7,1 persen setelah sempat mencapai 9,3 persen. Presentase kesembuhan Indonesia berada di kisaran 18,6 persen. DKI Jakarta merupakan provinsi yang paling terdampak dengan jumlah positif COVID-19 4.700 kasus. Dengan kematian 420 kasus dan kesembuhannya 713 kasus. Nah, kita bahas corona di Bali. Hingga 6 Mei 2020 tercatat sebanyak 277 kasus positif corona ditemukan di Provinsi Bali. Angka mortalitas sebanyak 4 kasus, sebanyak 166 pasien telah dinyatakan sembuh. Dengan demikian, presentasi kesembuhan Provinsi Bali sebanyak 59,9 persen. Kita bulatkan menjadi 60 persen. Kini melebihi presentasi kesembuhan rata-rata nasional 18,6 persen. Bali secara luar biasa mempunyai presentasi kesembuhan tertinggi dan presentasi mortalitas terendah di Indonesia sampai saat ini. Sejak pemerintah melaporkan dua kasus pertama di Depok pada 2 Maret 2020, pemerintah Bali meliputi pemerintah provinsi, kabupaten, dan jajarannya langsung tancap gas sejak hari pertama. Mempersiapkan berbagai kebijakan, peraturan, imbauan, standar operasi nasional prosedur, SOP, dan sistem untuk mengantisipasi serangan virus ini. Pemerintah Bali terlihat sangat mengetahui betul bahwa daerah tujuan wisata seperti Badung, Denpasar, Yanjar, dan Buleleng merupakan daerah yang paling berisiko karena tingginya kunjungan turis manca negara. Berbagai tindakan antisipasi langsung dilakukan seperti penutupan daerah-daerah tujuan wisata dan membuat rumah sakit rujukan COVID-19 di empat kabupaten tersebut. Langkah-langkah berikutnya yang lebih krusial antara lain imbuan berdiam di rumah, stay at home, bekerja di rumah, work from home, juga jarak antarwaga sejarah ini, satu meter atau physical distancing, sekolah-sekolah diliburkan, study from home, dan penyuluhan perilaku hidup bersih dan sehat seperti mencuci tangan, pakai sabun, dan memakai masker dengan menyasar seluruh pelosok desa-desa pulau ini. Bahkan istilah-istilahnya tersebut sudah menjadi populer di kalangan anak-anak dan masih remaja serta anak kecil. Provinsi Bali pun merupakan pelopor layanan konsultasi telepon call center COVID-19. Yang kini, sosialisasinya telah dilakukan dengan masif di Badung dan Denpasar. Dengan adanya call center COVID-19, warga bisa berkonsultasi tentang kondisi kesehatannya via telepon. Operator call center COVID-19 akan melakukan screening keluhan untuk memutuskan apakah seseorang merupakan orang dalam pemantauan ODP, pasien dan pengawasan PDP, atau bukan keduanya. Jika diputuskan ODP, maka warga yang menelpon tadi wajib isolasi diri selama 14 hari dan memeriksakan kesehatan ke puskesmas terdekat jika ada keluhan. Jika diputuskan PDP, maka akan dilanjutkan dengan layanan penjemputan PDP oleh ambulans tim reaks cepat COVID-19. Sehingga saat gejala ringan, para PDP ini sudah bisa langsung diperiksa DRS, atau rumah sakit rujukan. Langkah lanjutan pemerintah Bali yang juga sangat menentukan adalah larangan untuk berkerumun, pemberantas membatasan upacara keagamaan, serta pengetatan pemeriksaan kesehatan di jalur udara, darat, dan laut. Terbaru, semua orang yang masuk ke Bali wajib menjalani isolasi diri selama 14 hari. 14 hari, guys. Segala kebijakan tersebut benar-benar mengandalkan sinergitas dan koordinasi antara pemerintah provinsi, pemerintah daerah, hingga kepala dusun beserta tokoh masyarakat dalam penerapannya di lapangan. Di samping itu semua, tentunya apresiasi perlu diberikan kepada semua dokter, perawat, dan para medis, karena telah memberikan layanan promotif, preventif, kualitas, dan bahkan rehabilitatif dengan kualitas sangat tinggi. Hal itu tercemin dari tingginya presentasi kesembuhan, dan rendahnya presentasi mortalitas di provinsi ini. Oke, guys. Sekali lagi, ini bukan tentara Allah. Ini bukan kutukan. Bukan. Ini adalah tragedi kemanusiaan. Mari kita hadapi corona ini dengan bijaksana. Jaga distance, cuci tangan dengan bersih, pakai masker. Keep distancing. Stay safe, stay healthy. Thank you very much. Terima kasih sudah menonton video ini. Bye-bye. Terima kasih sudah menonton video ini.